Pada Arhan lagi, Arhan kirimkan umpan silang, oh berbahaya, berikan pada Prata Marhan, kirimkan lagi umpan silang, namun kali ini bolanya berhasil Oke, gilat ulang syusyo, ya teman-teman baru aja usai debut yang dimainkan oleh Prata Marhan Nah, jadi ia melakukan debut bersama Tokyo Perdi, klub asal Jepang, ini aku apresiasi atas penampilannya walaupun menurut aku sedikit tegang ya Ketika akan masuk ke stadion ataupun pertandingan ini Oke, itu wajar sih menurut aku, tanpa berlama-lama kita lihat dulu penampilan ataupun parts dari Prata Marhan selama pertandingan ini Prata Marhan menggunakan nomor punggung 38, oke kita saksikan Ya, ini ketika Prata Marhan masuk, lihat, dari sisi matanya ini wajar sih Coba merelaxkan Dia diletak di posisi Sebelah kanan, lebih cenderung ke depan Ini awal-awal ya pertandingan Drama terjadi, nomor 30 sama Prata Marhan Tochigi versus Tokyo Perdi Ini pelatih dari Arhan Salah pengertian Arhan di sektor kanan ya, di cenderung ke depan Arhan buka ruang Ini posisi Arhan ya Ketika striker utama melebar, ia cover striker utama di tengah Arhan Bahkan juga sudah akan menjadi eksekutor tendangan penjuru Karena memang kita tahu bahwa Prata Marhan adalah pemain berkaki kidal ya Ya, ini peran ini biasanya dilakukan oleh Kajikawa Ya, sudah dilakukan oleh Rata Marhan Ditinju saja tadi oleh Suhei Kawatar 1-2 sentuhan antara Arhan Terlambat mengambil keputusan Nah, disini bisa kita lihat terlalu banyak banget ya Ini aku tweet di Twitter Terlalu banyak banget Arhan lari, 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 lari Pressing, pressing, tapi nggak kolektif Tampaknya ini yang akan diperbaik di pertandingan Oke, lagi fall antara Arhan Arhan lagi Ya, umpan kunci Namun, terlalu telat Ya, ini crossing salah satu yang baik banget menurutku di pertandingan tadi Lagi crossing dari Arhan Itu beberapa Aksi dari Arhan full sih menurut aku Yang terlihat di pertandingan ini Karena dari statistik juga Arhan melakukan Passing Lapan yang sukses Successful crossing 1 Kpassing 1 Satu tackle dari lapangbola.com Statistik di babak pertama Nah, kemudian kalau kita lihat Di pertandingan ini Liga Jepang ini juga mengeluarkan statistik terkait tentang Arhan Nah, dikomparasi dengan pemain Tochigi FC Nah, Arhan ini termasuk pemain yang suka berlari Daya jelajah yang tinggi Oke, kita bahas Arhan Apa yang bermasalah Dari segala apa yang ditampilkan Arhan Aku apresiasi Tetapi kan Kalau kita lihat Permainan Arhan Perlu beberapa hal Menjadi sorotan Yang pertama teman-teman Di awal-awal pertandingan Kalau teman-teman menonton pertandingan ini Arhan cenderung Yang awalnya ya Yang dari taktikal Dia diletak lebih bermain Untuk mengisi Kanan depan Teman-teman Beberapa momentum Dia turun terlalu bawah Dan Kapten Ataupun pemain belakang Dari Tokio Perdi Mengingatkan Arhan Untuk lebih sedikit lagi ke depan Jangan terlalu ke dalam Nah, itu di menit-menit 5-10 menit ya teman-teman Terlihat banget Memang secara Basically teman-teman Arhan ini kan Cenderung dimainkan di tim Nas Sebagai Back kiri Nah, kalau kita bicara Dengan posisinya Di Tokio Perdi ini Kita sempat Mengingat Kalau aku nggak salah ya Kalau salah ralat teman-teman Di awal-awal Kemarin beberapa Waktu yang lalu teman-teman Sebelum pergi Resmi di Perkenalkan Tokio Perdi Arhan bermain Di sektor Winger kiri Ataupun gelandang kiri Nah, di pertandingan tersebut Arhan Nggak seistimewa Ketika bermain Menjadi Pullback kiri Ataupun back kiri Nah, secara Kurang lebih ya Di pertandingan ini juga Nggak seistimewa Diletak di pullback kiri Ketimbang Di posisi Sekarang yang dimainkan Arhan di Tokio Perdi Yaitu Gelandang Menyerang kanan Ataupun winger kanan Yang cenderung juga Bermain di sisi Hope space Teman-teman Nah, kemudian Yang kedua Yang aku apresiasi Dalam mencari ruang Arhan Ketika Stryker Ataupun pemain-pemain Dari Tokio Perdi Menguasai bola Teman-teman Arhan Mampu bergerak Untuk cari posisi kosong Tentunya membuka ruang Agar Pemain dari Tokio Perdi Yang sedang menguasai bola Memiliki opsi Untuk memberikan Passing Ke Arhan Dan itu dilakukan Beberapa kali Namun 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 Aku baca juga ya Di media sosial Kok sedikit sekali Passing-passing yang diberikan Pemain-pemain Tokio Perdi Ke Arhan Memang terlihat banget Di pertandingan ini Walaupun Arhan memiliki momentum Untuk menerima bola Dari pemain-pemain Tokio Perdi Itu gak bisa Bukan gak bisa sih Itu gak diberi oleh Rekan-rekannya Mungkin Mungkin Next Kita tetap positif Next Diberi umpan Yang baik ke Arhan Kemudian Ini yang aku kritik sih ya Satu Tokio Perdi Di babak pertama Ketika Arhan Bermain teman-teman Build up mereka Hancur-hancuran Kedua teman-teman Mereka coba melakukan Pressing Pressing atas Itu dilakukan Dipimpin ya Dipimpin oleh Striker Tokio Perdi Namun gak dilakukan Secara kolektif Striker Tokio Perdi Beberapa momentum Meminta Arhan Untuk menekan Menekan Dengan lari Lari Nah itu tidak dilakukan Di pemain Kebelakangnya Untuk merapatkan Kedepan Jadi Arhan Terlalu banyak Lari Dan beberapa Rekannya Tetapi secara Overall Teman-teman Di pertandingan ini Arhan terlalu banyak Lari Yang membuat dia 15 menit 30 menit Udah mulai tuh Udah mulai terasa Agak menurun Stamina Tetapi Ini kan masih Pertandingan pertama Dan tentunya Kita harapkan Pengalaman yang dia dapat Bisa Meningkatkan Kemampuannya Di next match Kemudian Pelatih dari Tokio Perdi Nah ada sih Satu kali Saya kulihat ya Teman-teman Satu kali Meminta Menginstruksikan Mengarahkan Permainan Arhan Langsung dia bergerak Ke pinggir lapangan Kemudian Arhan Yang berada di dalam lapangan Diinstruksikan oleh Pelatih Tokio Perdi Untuk cenderung lagi ya Untuk Agak kedepanan Agak kedepanan Sama seperti yang Dinstruksikan oleh Back Tokio Perdi Di awal-awal pertandingan Nah ini Terkait tentang Adaptasi posisi Yang dimainkan oleh Arhan Yang cenderung Biasanya bermain Di sektor pullback kiri Namun di pertandingan ini Dihajar Dalam tanda petik ya Dihajarkan Untuk bermain Lebih offense Ketimbang Apa namanya Ketimbang defense Nah Selebihnya Ada beberapa hal Yang memberikan Kerasa kepercayaan Semenur aku Karhan Yang pertama Dia melakukan Crossing-crossing Yang maksimal Yang bagus Teman-teman Kedua Ketika bola-bola mati Ia diberi kepercayaan Satu kali ya Untuk mengambil Corner kick Dan itu Ya cukup baik Crossing yang dilakukan Oleh Arhan Oke lah teman-teman Ini mungkin Salah satu Pelajaran yang penting Untuk didapatkan Oleh Arhan Karena kalau kita Bicara tentang Sepak bola Indonesia Yang selama ini Dimainkan oleh Arhan Ingatkan kalian Nama pemain asing Yang bermain di PSIS Semarang Yaitu Taise Marukawa Dia mengatakan Bahwa di Indonesia itu Cenderung bermain Sepak bola itu lari Lari-lari terus Sampai capek lah Gitu lah Kata Taise Marukawa Dan di pertandingan ini Arhan juga kelihatan Seperti itu Terlalu banyak lari Itu yang pertama Teman-teman Nah Yang kedua Tentunya Dengan Arhan Bermain di Liga Jepang Secara mindset taktikal Pemahaman taktikal Kita harapkan Semakin Berkembang Untuk apa Untuk efeknya Pemain ini juga Akan mampu Mengimplementasikan Ke Timnas Indonesia Dari pengalaman-pengalaman Yang dia Dapat Sampai sini Dulu videonya Jangan lupa Kalau suka kalian video ini Udah tau apa harus kalian lakukan Bye Sampai jumpa